Intro Baik, baik Terima kasih banyak Pak Supri Saya ini lama-lama kalau 2-3 pertanyaan Seperti Pak Supri ini Jadi dokter saya Tapi oke, karena terlanjur Saya telah mengumumkakan Tadi terkait dengan Apa yang saya sampaikan Terlebih dahulu Sekaitan dengan Makanlah makanan yang ada Dimanapun engkau berada Yang sesungguhnya makanan yang Yang ada Dimanapun engkau berada itu merupakan Anti imun dan anti bodi bagi Bagi dirimu pada saat engkau berada Referensi lain Seperti kalau kita misalnya Dalam kultur Bugis, maka apa yang kita Kita lakukan dalam kultur Bugis itu Adalah kalau kita dipanggil makan Kalau kita bertamu dipanggil makan Jangan sekali Tindakan yang buruk itu Adalah ketika kita mengelak Tidak memakan Walaupun kita memakan Hanya satu biji Biasa itu orang kalau kenyang sekali Walaupun kita kenyang Tetap datang disitu Cuci tangan sedikit Dan mengambil satu suap Dua suap Dua suap Dua biji Untuk memakannya Apa maknanya disitu Itu referensi yang kedua Itu referensi kedua Referensi yang ketiga Dalam perspektif Yang pernah dilakukan Para Para Pemuka Agama Bahwa ternyata Dia sangat meyakini Makanya kalau mereka makan itu Itu memakan sampai kemudian Habis yang ada di pirinya Kecuali mungkin tulang Dan kemudian yang lain Dia habis Bahkan yang jatuh sekalipun Dia ambil Dia pungut Dia makan Kalau kosep kesehatan kan Pastikan tidak cocok itu Yang jatuh sekalipun Di pinggir Dia ambil pak Karena dia punya berpikir Bahwa jangan sampai Yang jatuh itu Disitu tempat barokanya Di antara yang kita makan Satu pirin sekalipun Yang kita makan Ingat Mungkin ada satu biji Disitu yang membuat kita sehat Tapi ingat juga Mungkin ada Satu biji disitu Yang membuat kita sakit Yang mana Yang ditumpangi Kuman Kalau dalam perspektif Nah Yang saya katakan Terkait Dia mau makan Makanan yang ada Itu tadi Referensi dua Makanan dimanapun Keberada Karena sesungguhnya Itu merupakan Anti imun Baginda Bahwa sekalipun Kita kontraks Dengan Penyakit yang kita miliki Yang dicotongkan tadi Adalah Dia penyakit stroke Pergi di Bone Banyak sekali Kolesterol Pergi di bone Banyak sekali Sapi Atau pergi di Apa namanya Di bone Banyak sekali Udang Apakah kemudian Pada positif itu Kita harus makan Yang pertama Pilihannya adalah Kalau banyak makanan lain Maka makanlah yang lain Jangan udangnya Yang kerukol Tidak ada sama sekali Dengan Ucapan Dengan Dengan pendekatan Kecerdasan Spiritual Bahwa Dengan hanya Satu Cubitan saja Saya pikir Itu yang dimaksud Pak Jangan sampai Satu cubitan itu Yang menjadi Sebab Usabab Menjadi Kesembuhan kita Karena bagi saya Dalam pendekatan Spiritual Saya meyakini bahwa Kulu syaiing Sebabah Segala sesuatu Itu ada sebabnya Siapa tahu Dengan itu Menjadi sebab Tergantung nama itu Dan tergantung Permulaan niat kita Bagi saya Karena Biar juga Orang sehat ini Tidak ada orang Yang di dunia ini Sehat semua Pasti sakit juga Saya lihat Akhir-akhirnya Kan begitu Kecol Ketabrak mobil Bisa saja mati Soal itu Saya kira seperti itu Pak Jadi harus melihat Kalau Kita menggunakan Kecerdasan Intelektual Tentu Sudut pandang tadi Akan kontraks Akan kontraks Berbeda Oke satu Tetapi Kalau itu kita lihat Antara sakit Apa namanya Positif Hitam Hitam putih Bahwa Kolesterol Tidak mulai makan Yang berkolesterol Kan begitu Hitam putih Kita melihat Seperti itu Tapi ingat Ada kecerdasan Ada kecerdasan Lain yang bisa menjadi Sebuah faktor lain Ada kecerdasan Emosional Bahwa ternyata Kalau Kita juga Menolak sesuatu Yang diberikan Tetangga Itu juga Berakibat pada Suatu penyakit Ternyata Di dalam perspektif Lingkungan tadi Bukan saya Dalam perspektif Sehat itu Dari aspek lingkungan Lingkungan itu kan Lingkungan baik Lingkungan yang ada Maupun lingkungan Sosial Lingkungan sosial juga Pak Itu maksudnya Kalau kita Biarpun makan sendiri Di rumah Makan sapi Makan apa Di setiap hari Saatnya Setiap hari di rumah Tapi kalau Tidak ada yang Tidak ada yang Menegur-negur kita Bagi saya Itu juga Dalam perspektif Penyakit Dikatakan tadi Penyakit Dalam perspektif Sosial Begitu juga Aspek religius Maksud saya Spiritual Kecerdasan spiritual Bahwa Tergantung Penempatan kita Untuk Menggunakan Sesuatu itu Idehal yang baik Sekiranya begitu Pak Terima kasih Terima kasih Mungkin Pak Bondan Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Termasuk yang Kalau kantong Kempes itu Pak Itu juga Tidak sehat Juga Namanya itu Sehat secara Perekonomian Jadi gini Yang saya tadi Sampaikan Betul Maka Makna daripada Sehat itu Awalnya Awalnya Itu hanya Melihat dari Seperti fisik Saja Tetapi Ternyata dalam Perkembangan ilmu Pengetahuan itu Itu ternyata Melihat bahwa Ada sisi-sisi lain Yang dimaksudkan Sehat Saya menduga Karena belum pernah Saya lakukan penelitian Saya menduga Dulu di awal-awal Ilmu yang Paling tua itu Yang paling awal Itu adalah Ilmu hukum Dengan ilmu Kesehatan Ketika Kemudian Adam Melahirkan Hawak Melahirkan Anaknya Tentu ilmu yang pertama Itu profesi Yang pertama lahir Itu kan profesi Bidan Atau ilmu Kesehatan Melahirkan Anaknya kan Ya tentu Ada pusarnya Anaknya Dia harus putus Tentu Adam lah Sebagai Katakanlah Seperti itu Sebagai Tukan sunatnya Kan begitu Tapi ketika Besar anaknya Maka muncul Mereka berkelahi Mereka saling membunuh Ilmu hukumnya muncul Nah Perkembangan Daripada ilmu Kesehatan itu Awalnya Itu hanya pada aspek Seperti itu Kesehatan Saja Tapi ingat Percabangan Percabangan ilmu ini Melihat Bahwa Kesehatan itu Bukan hanya pada aspek fisik Makanya kemudian Berkembang Namanya Kesmas Ya kan Kesehatan masyarakat Ilmu Kedokteran Ilmu Keperawatan Di dalam Kesmas terbagi lagi Ada Konseling lah Apa begitu Kemudian ada Namanya Kesehatan lingkungan Kesling Nah Ada kesmas Sendiri Nah disinilah Kemudian Dari perkembangan Perkembangan ilmu Pengetahuan Dari waktu-waktu Semakin bertambah Nah tiba masa Sekarang ini Kita melihat Yang terkait dengan Kita melihat terkait dengan Apa sih Apa namanya Kita melihat Terkait dengan Keadaan sosial Maka Saya melihat Juga memang betul Bahwa sekarang ini Saya melihat Tidak ada sesuatu Komunikasi yang sehat Baik Kesehatan yang saya maksudkan Antara pemerintah Dengan masyarakat Masyarakat Dengan pemerintah Benturan antara Masyarakat Dengan masyarakat Bagi saya adalah Melihat sesuatu lagi Yang tidak sehat Nah berarti Kalau begitu Dalam pendekatan Seperti itu Bahwa Memang kesehatannya Tidak lagi dilihat Pada aspek fisik Aspek bertetangga kita Juga merupakan Aspek yang Saya bisa kategorikan Dalam perspektif Filsafat Adalah Eh Dalam perspektif Ilmu filsafat Kalau filsafat Ngesati kan Melihat ada Aspek kebenarannya Tapi ilmu filsafat Itu berkembangnya Ilmu Ilmu tentang Kesehatan itu Maka secara Ketika di filsafati Maka kesehatan itu Ternyata juga Negara kita ini Saya melihat Ada sesuatu Kondisi yang tidak Sehat Antara satu Gubernur Dengan menteri Salim baku tuduh Antara satu Kemudian ulama Satu Dengan ulama Lain Tidak baku Cocok Atau Berbeda pendapat Saya Orang yang Paling sepakat Dan sepaham Dengan aspek Ketidak Sepahaman Atau ketidak Cocokan Suatu pendapat Tapi ingat Di mana tempatnya Kita bisa mengungkapkan Di ruangan ini Saya sepakat Kalau ada mahasiswa Yang mencoba Untuk memberikan Pandangan berbeda Dengan saya Tapi tempatnya Di mana Tempatnya Dalam kelihan Di luar Ya tentu Kita tidak Ada sesuatu Ada sesuatu Yang harus kita Sembunyikan Di rana-rana Sosial Nah itulah Kemudian Pentinya Kemudian Menatak Hubungan kita Dengan masyarakat Lain itu Itulah yang Bisa Kita masuk Dalam kategori Sehat Atau bisa Masuk Kategori Sehat Tidak Sehat Saya kira Seperti itu Pak Bondan Yang saya bisa Sampaikan Sampai jumpa